KPI merupakan salah satu regulator di pasar modal Indonesia. Secara bertahap, KPI mengembangkan pengelolaan perusahaan yang terintegrasi dengan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam usahanya mendukung keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Selain mendukung keuangan berkelanjutan, KPI juga turut mengapresiasi dan mendukung pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Melalui kerjasama KPI dengan Lindungi Hutan, kami membangun program Marketry, berupa pendanaan usaha kripik mangrove majah yang diperuntukkan kepada petani mangrove di Desa Bedong-Demak. Sejak tahun 2010, kami sudah mengetahui apabila daun mangrove bisa dijadikan olahan. Beberapa masyarakat sudah melalui produksi, namun penjualannya masih terbatas pada masyarakat betono. Daun dipilih yang paling bagus, dicuci, dicampur dengan adonan tepung yang sudah dibumbui, lalu digoreng. Manggrove yang akan diolah dipilih hanya dari pucuk mangrove yang usia pohon kurang dari 5 tahun. Apabila pohonnya lebih dari 5 tahun, daunnya relatif lebih pahit. Setelah penggurengan, minyak ditiriskan hingga kering, kemudian dilakukan pengemasan. Bedanya mangrove olahan kami dengan yang lainnya adalah kami sudah mengikuti penyuluhan, keamanan pangan, dan juga mempunyai izin PIRT untuk produk olahan kami. Daun mangrove setelah dipanen, harus habis digoreng pada hari yang sama. Karena apabila tidak segera dihabiskan, akan layu. Adonan tepung harus pas takarannya. Apabila kurang pas, akan mengalami kegagalan seperti adonannya tidak menempel pada daunnya. Minyak gampang turun di dasar kemasan, dan karena produk ini tidak menggunakan pengawet, minyak tersebut mempengaruhi lama penyimpanan. Saat ini kami telah memproduksi lebih dari 2.000 bungkus untuk dijual ke seluruh Indonesia. Terima kasih keliring penjaminan efek Indonesia atas bantuan dana CSR-nya. Terima kasih telah menonton!